Jatuhkan pidana terhadap kedakwa tersebut dengan pidana penjara selama 20 tahun. Jessica Kumala Wongso dihukum 20 tahun penjara. Jessica terbukti bersalah melakukan pembunuhan berencana terhadap wayan Mirna Salihin dengan kopi bersianida. Pengacara Jessica Otohasibwan kecewa atas putusan hakim dan menganggap majelis hakim menyerang profesi pengacara di Indonesia. Dan saya kaya kecewa sekali kepada majelis hakim karena telah bertindak seperti caksa telah menyerang pribadi kami apalagi profesi advokat di Indonesia. Kewa tenang-tenang menurut kami seorang hakim yang berjaksana dan alir tidak selayaknya berkata-kata seperti itu dan seakan-akan menjadi caksa menyerang profesi advokat. Keputusan ini disanggut haru keluarga wayan Mirna Salihin. Keluarga menyerahkan sepenuhnya kepada majelis hakim. Suami Mirna Salihin, Arief Sumarko menyebut, fonis ini menunjukkan bahwa hakim yakin Jessica telah membunuh Mirna. Kalau saya sendiri ya, berarti kalau fonisnya sendiri tidak dikurangin, berarti hakim kan sudah yakin bahwa Jessica terbukti membunuh. Secara sah terbukti gitu loh. Ini kan secara keji dijelaskan gitu loh. Arief melihatnya apakah ini sudah paling cepat, putusan yang dibuat oleh hakim sudah paling tepatkan? Kalau menurut saya ya, kita keluarga tidak akan pernah puas. Hukuman berapapun nggak akan pernah puas karena Mirna-nya nggak bisa balik. Karena yang kita mau tuh Mirna balik ke kita gitu loh. Dan itu pun apa ya, ya itu sih. Lebih kita nggak akan pernah puas mau berapapun. Atas putusan ini, pihak Jessica melalui kuasa hukumnya menyatakan akan mengajukan banding. Tim Liputan, Kompas TV.